Hai semuanya, hari ini aku akan share ke kalian tentang hair routine aku, tentang how I style my hair Jadi gimana dari aku kelamas, apa aja produk-produk yang aku pake Terus gimana cara aku nyatok, cara aku ngeringin, tips-tipsnya yang biasa aku lakuin buat dapetin rambut kayak gini Kalau misalnya kalian pengen liat, keep on watching Oke, pertama aku kan pake hair tonic dulu, ini kayak essence gitu buat rambut, aku pake dari Los Itang Terus tinggal disemprotin aja ke bagian rambut, biasa aku semprotin di atas sini, sekali, kayak ada 5 titik gitu Jutong kepalanya Terus kalau udah, pake serum, ini dari L'Oreal, yang Extraordinary Oil, pakainya dikit aja, biar nggak lepek Terus dipakein di ujung-ujung rambut gitu Terus kalau udah, biasanya aku pake ini Ini tuh leave-in spray, jadi kayak leave-in conditioner gitu, aku pake dari Kion Terus ini tuh biasanya aku cuma disemprotin doang aja Terus biasanya kalau udah, terakhir, rambut aku rontok banget Terus biasanya kalau udah terakhir tuh aku tinggal disemprotin Tresme Yang ini tuh aku pindian ke botol kecil gitu Tresme yang heat protection yang warna merah Terus kalau misalnya udah, nggak dikeringin deh rambutnya Kalian mau ngeringin rambut, aku pernah baca kayak tipsnya dari mana gitu Jadi kayak, aku pernah baca atau aku pernah nonton Jadi kalau misalnya kalian ngeringin rambut itu, harus ke bawah gitu, arah hairdryernya Ini tuh supaya, kalian tau nggak sih rambut yang suka melayang gitu Jadi kalau misalnya kalian udah kering nih, suka ada rambut yang melayang-melayang gitu Itu kadang-kadang katanya bisa disebabin gara-gara kita tuh, kalau hairdryer biar bervolume, kita balik kayak gini Padahal sebenernya nggak boleh katanya, jadi biar rambutnya tuh nggak ada yang terbang-terbang gitu Terus kalau udah tinggal dikeringin deh Nah kalau misalnya udah kering Aku tuh rambutnya bervolume banget, ngembang banget Kalau misalnya udah kering, tinggal disisir aku pakai si pangle teaser Katanya tuh kalau misalnya misalnya diisi rambut, harus pas rambutnya udah kering Kenapa? Karena kalau nggak, karena kalau nggak tuh katanya rambutnya bisa makin patah Karena kalau misalnya rambut yang basah itu, dia bakalan lebih rapuh dan lebih gampang patah Terus biasanya aku tuh sisirnya, arahnya ke belakang semua Baru nanti aku bikin belahan Terus saat yang belum Nah biasanya kalau misalnya aku udah ketemu belahannya kayak gini Ini aku duduknya agak mundur supaya kalian bisa lihat Aku nyalain catokan aku Aku tuh pakai catokan dari Babyliss Pro yang nano titanium Bentuknya tuh kayak gini, warna biru Terus biasanya aku pakai sukunya itu yang 170 derajat Itu udah ada tiga, ada yang lampunya itu hijau, orange, sama merah Aku pakai lampunya hijau Pertama aku akan bagi dua dulu rambutnya Aku akan jepit Jadi aku akan kuncir setengah gitu Terus yang bawahnya dibagi tiga Jadi ada satu, dua, sama yang di belakang satu Ambil catokannya Biasanya aku mulai dari atas Terus sebelumnya tinggal nih Jadi kayak gitu Jadi aku gak mau sampai yang terlalu kayak ini banget Lokoknya sampe keriting banget Jadi biar hasilnya lebih natural Terus kalau udah ambil yang pagi yang terakhir Ini yang paling terakhir Terus biasanya sama Ini tuh aku juga biasanya kayak gitu juga Jadi yang penting tuh intinya biar bawahnya cuman kayak kelekuk gitu doang Kalau udah Yang udah aku ingin bawahnya tuh aku kebelakangin Terus kalau udah Aku ambil sepotong gitu Terus sisanya aku jepit lagi Terus bagian yang ini juga sama kayak yang tadi Jadi kayak keliatannya cuman Cuman masuk doang gitu hidungnya Aku udah mandi kayak gitu Terus kalau udah Yang ini tadi tuh yang udah dikebelakangin lagi Terus yang ini yang belum dikebelakangin Maaf ya videonya pasti gila Kira gak boleh buat Tapi Kalau aku tuh harus satu-satu Dan ngambilnya tuh harus Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebel Karena kalau terlalu tipis Nanti gampang rusak rambutnya Tapi kalau terlalu tebel gak jadi Intinya cuman gini sih guys Jadi kayak Nambil Terus digitin doang Cuman dilekuk dikit aja Jadi biar bawahnya cuman kayak masuk doang Dan nanti lama-lama Kalau misalnya mereka Rambutnya udah lus-lus sendiri gitu Jadinya bagus Kayak effortless Udah deh Ini last piece Ini bagian terakhir Udah cuman kayak gitu Udah deh Kelar semuanya Terus kalau misalnya udah Tinggal dilihat aja lagi Udah semua apa belum Rambutnya Terus misalnya kayak Ini misalnya ada bagian yang Aku ngeliatnya catoknya belum matang Tinggal diituin lagi aja Ini catok pohon Jadi hasil akhirnya kayak gini Gak cuman masuk-masuk doang gitu Udah deh jadi ini Ini biasanya hairstyle aku sehari-hari Kalau misalnya aku pergi Aku pasti akan selalu Stiming taut aku kayak gini Jadi cuman Cuman kayak masuk aja gitu Terus biasanya Cuman aku gitu Udah deh Oke guys Sekian video dari aku Aku harap kalian suka Sama video ini Dan kalau kalian suka Please like This video And subscribe Kalau misalnya kalian belum subscribe Ke channel aku Jadi kalau misalnya aku upload video Apapun Kalian akan Kalian gak akan ketinggalan Dan kalian akan selalu bisa Lihat video aku Gitu Bagi yang udah nonton Thank you for watching And I'll see you guys In my next video Bye Bye